hai oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya nandakurnya cahaya ke teman-teman di video kali ini saya ada servisan televisi LED tipenya politron ukurannya 32 in teman-teman disini sudah saya tajepin ke listrik mode standby kita lihat ke belakang dulu untuk tipe televisi politron untuk tipe televisi kali ini PLD 32D 1852 PLD 32D 1852 oke ya di sini kata pemiliknya tiba-tiba gambarnya itu enggak muncul namun suaranya ada dan disini langsung aja saya akan coba on menggunakan remote nah disini terlihat teman-teman untuk backlight menyalah disini teket menyala berarti menandakan backlightnya normal kerusakan disini terletak pada bagian layar teman-teman atau bagian panel nah disini biasanya tuh solusinya dikat jalur di bagian timing kontrol atau tikon saya matikan dulu nah untuk kerusakan seperti ini atau kasus seperti ini ini saya enggak bisa menjamin keawetannya jadi harus bicara dulu omong-omongan dulu terhadap pemilik televisinya ini jadi kalau misalkan televisinya ini nanti bisa normal bisa keluar gambar itu saya enggak berani jamin untuk keawetan televisi ini teman-teman tahu umurnya televisi ini sampai berapa saya enggak berani jamin kalau rusak lagi seperti ini ya sudah solusinya yaitu diganti panel di untung-untungan juga untuk perbaikan televisi LED poletron kerusakan seperti ini teman-teman tadi disuruh benerin aja nanti juga pemiliknya sudah sudah tahu untuk perusakan seperti ini solusi yang seharusnya yaitu diganti layar Oke dan pemiliknya setuju langsung aja saya akan bongkar televisi poletron 32d 1852s Oke jadi disini sekurup-sekurup ini televisi televisi LED poletron belum pernah dibongkar sama sekali segel masih utuh teman-teman jadi ini pertama kali televisi poletron 32d 1852s di service ya masih utuh untuk segel belum pernah dibongkar sama sekali ya langsung aja saya akan bongkar Oke disini sekurup-sekurup sudah saya lepas semua kita tinggal copot di bagian casing belakang kita jadi seperti ini untuk daleman dari televisi LED poletron oke untuk MB atau main bot dan PSU jadi satu ya teman-teman dan disini untuk bagian tikon atau timing kontrol seperti ini ini kita fokus ke bagian timing kontrolnya teman-teman jadi di tikonnya ini jadi salah satu jalur entah di bagian kiri atau di bagian kanan nanti akan saya coba cut nah disini saya mulai di bagian kiri ya jadi kalau modelnya seperti ini ini saya cut di bagian sebelah kiri yaitu sebelah sini ini untuk bagian kiri ini untuk bagian kanan yang saya cut dulu yang sebelah kiri ya nanti misalkan gambarnya masih blank akan saya sambung kembali dan akan pindah di bagian kanan untuk pemotongan jalurnya teman-teman oke langsung aja disini saya akan melakukan pemotongan di bagian kiri terlebih dahulu oke baik teman-teman disini sudah saya lakukan cut jalur atau pemotongan jalur oke jadi disini teman-teman ini untuk timing kontrolnya itu berbeda ya dari yang model lama atau model awas nah disini model tikon atau timing kontrolnya itu seperti ini teman-teman ini inolook untuk tikonnya terus biasanya yang kemarin-kemarin atau pada video yang terdahulu saya cut jalurnya di bagian kabel fleksi nah disini saya nggak motong di bagian kabel fleksi ya teman-teman nah disini sudah ada test point yaitu yang sebelah kiri teman-teman pada panel inolook 32 polytron ini disini menggunakan panel inolook dan yang sebelah kiri nah yaitu yang sebelah sini ini di bagian pojok kiri ini sudah ada test point ini tertera CK1 sampai CK6 dan ada test point STV ya teman-teman nah disini untuk test pointnya ini saya kerik biar kelihatan untuk tembaganya dan di bagian STV ini juga saya kerik untuk test pointnya dan disini saya lakukan cut jalur atau pemotongan jalur di bagian atau di test point CK1 sampai STV ya teman-teman jadi disini ada CK1, CK2, CK3, CK4, CK5, CK6 dan STV nah disini untuk test pointnya ini saya kerik semua lalu saya lakukan pemotongan jalur sebentar teman-teman oke teman-teman bisa perhatikan terlebih dahulu dengan seksama nah ini saya lakukan pemotongan di bagian sini ya ini 1, ini STV, CK6, CK5, 4, 3, 2, 1 ini saya potong semua untuk jalurnya ya untuk test point yang sebelah kanan di pinggir ini ini ada test point blink ini nggak saya potong ya jadi ini saya biarkan nggak saya potong jadi yang saya potong hanya 7 jalur atau 7 test point ini teman-teman ini jadi di bagian kiri ya di sebelah kiri disini oke langsung aja disini saya lakukan coba tancepin ke listrik ya teman-teman oke kiri disini sudah saya tancepin ke listrik mode standby oke disini coba oke disini coba oke disini coba saya tekan tombol power ya disini teman-teman oke lampu indikator berkedip nah alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman disini sudah bisa muncul untuk logonya polytron dan disini sudah alhamdulillah sudah muncul logo polytron teman-teman ini mode AV ya coba saya akan pencet menu oke disini coba saya akan pencet menu nah seperti ini teman-teman teman-teman untuk hasil dari motongan jalur atau cut jalur cukup bersih untuk gambarnya halus teman-teman oke disini ini televisi LED polytron sudah muncul gambar disini saya mau tutup saya rakit semua teman-teman dan coba saya akan kasih gambar oke baik teman-teman disini sudah saya pasang untuk set of box nya nah disini coba saya akan pencet power menggunakan remote mudah-mudahan langsung normal teman-teman untuk gambarnya oke muncul logo polytron dan 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih